Sambo dan Daden datang tanggal 4, Saudara Ferdis Sambo dan Saudara Putri Sandrawati mengantarkan anaknya Ketarunan Nusantara bersama Saudara Riki dan Rijat. Rijat sama Om Joshua. Rijat, Joshua sama? Saya terus Om Daden. Oh, Saudara Riki tidak ikut ya? Tidak, masih di Jakarta. Masih di Jakarta. Kemudian sore harinya Saudara Ferdis Sambo pulang. Berpisah di sekolahan? Berpisah di sekolah, kemudian pulang ke Magelang. Eh, pulang ke Semarang. Saya tidak tahu arahnya kemudian. Ya, ke Semarang. Kemudian tanggal 4 sore, Saudara di ruang tengah melihat korban Joshua Dengan disaksikan Saudara Kuat, Terus ada apa, Terdakwa Richard. Siap. Saudara Joshua mencoba mengangkat tubuhnya Putri Sandrawati. Siap, itu malam. Itu malam, pasang 4 sore. Malam kan? Malam. Tapi tidak jadi. Baca. Kemudian tanggal 5-nya pagi harinya Saudara Putri Sandrawati Bersama Saudara, Bersama Riki, Bersama Richard, Bersama Joshua pergi ke mal. Itu sore ke Jogja. Ya, mal di Jogja. Saudara Kuat ikut? Kuat kok gak salah gak ikut. Gak ikut. Terus tanggal 6, Apa namanya, Saudara Ferdi Sambu tiba, Bersama Daden. Siap. Terus tanggal 6 malam, Atau 7 dini hari, Ada perayaan, Hari jadi perkawinannya, Saudara Putri Sandrawati, Dan Saudara Ferdi Sambu. Dan Saudara melihat bahwa Saudara Riki dan Saudara Kuat disuapi oleh Saudara Ferdi Sambu dan Saudara Putri Sandrawati. Siap. Termasuk Saudara juga disuapi oleh Saudara Ferdi Sambu dan Putri Sandrawati. Tanggal 7 pagi, Saudara Ferdi Sambu meninggalkan Magelang Bersama Saudara Daden. Nah disitu, Kemudian apa yang terjadi setelah mereka pergi? Pagi hari itu ngapain? Pagi hari saya lihat Bapak sama Om Daden udah pergi ke Jawa. Terus? Terus saya seperti biasa Mengerjakan rumah tangga. Oke, mengerjakan rumah tangga. Terus jam berapa Saudara Riki dan Saudara Richard Pergi mengantarkan anaknya Ferdi Sambu ke sekolah? Atau nganterin baju ya? Nganterin barang-barang. Nganterin barang-barang Ketarunan Nusantara jam berapa Mereka pergi meninggalkan? Malam, kalau jamnya saya tidak tahu. Hah? Malam, tapi jamnya saya tidak tahu. Jamnya Saudara tidak tahu malam. Tidak. Terus kapan Saudara diperintahkan Oleh Kuat Ma'ruf Untuk melihat Saudara Putri Chandrawati. Setelah itu Om Riki pergi Sama Om Richard Terus di rumah Om Kuat Nyuruh saya Untuk melihat ke atas Dalam keadaan Ibu Untuk melihat keadaan Saudara Putri Chandrawati Terus Saudara melihat Putri Chandrawati sedang Tergeletak di depan Tergeletak Terus Saudara Saudara sempat dengar Bahwa Saudara Kuat Melarang Joshua Apa yang disampaikan Saudara Kuat? Om Kuat berkata Oh, ya Jangan naik satu langkah gitu Terus ancamannya bagaimana? Atau kubunuh kamu? Kalau itu saya tidak dengar Tidak dengar saya Saudara tidak dengar Tidak Kenapa Saudara Kuat Melarang Saudara Joshua Saya tidak tahu Soalnya di atas Ada saya sama Ibu Di depan kamar mandi Terus Om Kuat Melarang Om Joshua Untuk naik ke atas Terus Om Joshua Berkata Om saya mau jelasin Yang sebenarnya Yang terjadi gitu Terus? Terus saya minta tolong Om Kuat Untuk mengangkat Ibu Untuk membawa Ke dalam kamar Terus Siapa yang menghubungi Saudara Riki Ibu Minta tolong Coba Saudara cerita dari situ Setelah didudukkan Saudara Habis itu Saya masuk ke dalam kamar Ibu Terus beres-beres Kasur yang berantakan Terus Saya nidurin Ibu Sama Om Kuat Minta tolong Om Kuat Terus Lama-lama Ibu nanyain HP mana Art gitu kan Terus Om Kuat nanya Nyariin HPnya Ibu Terus Ibu nyuruh Nelpon Om Riki Atau Richard Terus Ibu yang Apa Buka Kodenya Om Kuat Tapi Ibu yang Ngomong Kodenya Sandinya Terus yang Kalau udah nyampung Dikasih ke Ibu Terus Terus Ibu nelpon Suruh Richard Atau Saya gak tau Siapa yang ditelpon Tapi nyuruh pulang Terus Terus Ibu nelpon dua kali Disuruh cepat-cepat pulang Om Riki Sama Om Richard Terus Om Kuat Nyuruh saya Untuk nutup pintu Kamarnya Ibu Semua Saya tutup Om Kuat Saya tidak tau Kemana selanjutnya Terus Habis itu Om Kuat Naik lagi ke atas Nanyain kondisi Ibu Lama-kelamaan Om Riki Sama Om Richard Dateng Langsung naik Ke lantai Dua Terus Tanya Di mana Ibu-ibu Di dalam Terus Om Riki Sama Om Kuat Masuk ke dalam Habis itu Om Richard Bertanya ke Bibi Saya ada di depan Kamar mandi Pitu kaca Bibi Susi Kenapa nangis Saya jawab Ibu lagi sakit Om Habis itu Saya turun Ke Siapa yang nanya Begitu Om Richard Oke Terus Terus Saya turun Ke kamar Saya ART Di Dekat Gerasi Samping Saya Santai Di sana Main HP Habis itu Habis itu Saya tidak tahu Menahu Urusan mereka Di atas Terus Lama-kelamaan Om Riki Nanyain Om Joshua Mana Terus Saya bilang Saya gak tahu Om Terus Om Riki Keluar Habis itu Gak lama-kelamaan Lewat di depan Saya Om Riki Sama Om Joshua Ada mereka Bicara sesuatu Tidak Tidak Terus Terus Saya Arahnya kemana Saya tidak tahu Om Riki Sama Om Joshua Terus Habis itu Saya ketiduran Di Di kamar ART Saya Ada orang Yang bangunin Gak tahu Om kuat Terus Saya disuruh Nemenin ibu Tidur di atas Habis itu Saya pindah ke atas Untuk membawa Selimut Sama Bantal Sama kasur Lipat Saya pindah ke atas Tidur di Depan Kamar mandinya Ibu Terus Terus Paginya Saya Turun Bangun jam 6 Saya Mulai Masak Nasi goreng Terus Lama-kelamaan Om Riki Minta Beres-beres Katanya Ibu Mau pulang Saya Pertanya Ibu pulang Om Iya Ibu Minta pulang Ya udah Saya beres-beres Lalu Omnya Nyuruh saya Untuk Nyiapin Sarapan Ibu Saya bawa ke atas Tapi pintunya Ditutup Saya ketuk Ketuk pintunya Kamarnya Ibu Lalu Ibu Manggil Saya Untuk Bawain Nasi Terus Saya Ngambilin Sepatunya Ibu Juga Terus Habis itu Ibu Minta Tuntun Ke bawah Menuju Mobil Menuju Mobil Menuju Mobil Saudara putri Bilang apa Kepada Saudara Tidak bilang Apa-apa Cuman Tuntun Ibu Terus Habis Di depan Teras Terus Kan Ada Om-omnya Terus Ngomong Jangan Dituntun Apa Kayak orang Sakit Terus Ibu Masuk Ke Mobil Ada Om Kuat Terus Om Kuat Yang Disuruh Nyupirin Ibu Terus Balik Ke Jakarta Kapan Saudara Tahu Bahwa Itu Harus Pulang Ke Jakarta Kan Sebelumnya Tidak Dikasih Tahu Saya Tidak Tahu Tapi Om Riki Yang Ngomong Menyuruh Pulang Oh Saudara Riki Yang Menyuruh Saudara Untuk Kemas Barang Bilang Bagaimana Saudara Riki Beres Beres Ibu Minta Pulang Terus Saya Nanya Ibu Mau pulang Om Iya Sudah Siap Om Aku Beres Beres Apa Yang Mau Dibawa Ke Jakarta Masak Masakan Yang Mateng Baru Saya Beresin Terus Yang Masuk Ke Dalam Mobil Kemudian Kemudian Saya Ke Atas Untuk Ngambil Sepatunya Ibu Bawa Ke Atas Ke Kapar Lalu Saya Bareng Ibu Turun Oke Selanjutnya Yang Di Dalam Mobil Siapa Saja Ada Saya Sama Ibu Terus Om Kuat Sama Om Richard Oke Itu Di Mobil Satu Di Mobil Berikutnya Ada Om Joshua Sama Om Riki Ada Joshua Dengan Riki Siap Waktu Itu Yang Megang Pertama Mobil Yang Nyetir Siapa Pertama Pertama Dari Megelang Ke Jakarta Om Kuat Terus Berhenti Di Area Seria Diganti Sama Om Richard Sesampainya Tiba Di Jakarta Siapa Saja Yang PCR Setau Saya Cuman Ibu Duluan Ibu Naik Masuk Kedalam Lift Terus Saya Selanjutnya Tidak Tau Karena Saya Langsung Ke Kamar Untuk Beres Barang Barang Saya Terus Saya Mandi Terus Masuk Kamar Istirahat Terus Ketiduran Kapan Saudara Dibangunkan Untuk Ikut Kesana Siapa Yang Bangunkan Saudara Om Deden Oh Saudara Deden Saudara Deden Bilang Gimana Bik Susi Bik Susi Mana Gitu Dengan Suara Kecang Terus Saya Bik Apa Om Saya Di Kamar Bik Disuruh Nyusul Ibu Ke 46 Terus Saya Ngapain Isoman Terus Yaudah Aku Beres Beres Dulu Terus Saya Sama Siapa Om Sama Om Damson Sekalian Nasi Bok Di Bawah Pohon Di Bawah Ya Bik Terus Saya Mau Jalan Sama Om Damson Udah Bawa Nasi Bok Terus Nggak Lama Kelamaan Ibu Dateng Sama Om Riki Terus Saya Nggak Jadi Nyusul Sama Om Riki Bik Udah Nggak Nusul Ibu Udah Pulang Terus Saya Ikutin Ibu Dari Belakang Sambil Maaf Tasnya Mau Bawain Nggak Terus Ibu Jangan Di Kekamar Aja Kalau Pedengaran Bibi Gitu Jadi Saudara Riki Yang Menyampaikan Kepada Saudara Tidak Usah Ikut Siap Karena Ibu Udah Balik Selebihnya Itu Aja Saja Pada Tanggal 8 Oke Saudara Jangan Sampai Sampai